Proses pembangunan rumah sakit umum daerah Kuburaya yang sudah dimulai sejak pertengahan Juli tahun 2018 kemarin ditargetkan akan rampung akhir Januari. Begitu selesai dibangun, rumah sakit ini pun langsung akan mulai beroperasi. Meski masih bertipe D-Pratama, namun Kepala Dinas Kesehatan Kuburaya, Berli Hamdani, menargetkan RSUD Kuburaya mampu mengembangkan pelayanan setara RSUD tipe C. Nantinya akan ada minimal 11 spesialisasi. Untuk saat ini diakui baru ada 7 spesialisasi. Terdiri dari spesialisasi penyakit dalam, anak, kandungan, bedah, anestesi, radiologi, dan kemungkinan nanti akan ditambah juga patologi anatomi atau PA, jiwa, dan sebagainya. Mungkin tadi, jadi kalau kita bisa meresmikan, artinya bisa langsung dipergunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sebenarnya kita inginnya sih lebih cepat lebih bagus. Tapi itu tadi, tertendara dengan operasional, jadi secara administrasi. Jadi kita tidak ingin nanti dokter ataupun petugas rumah sakit memberikan layanan, tapi tidak punya apa yang hukumnya yang melindungi mereka dalam memberikan layanan. Karena kan yang kita layani ini kan manusia. Jadi tentunya harus semuanya rapi dulu, harus semuanya beres dulu, termasuk persyaratan administrasinya. Berli Hamdani sangat berharap adanya pembangunan RSUD tersebut mampu memberikan pelayanan secara optimal, terutama untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi di Kabupaten Kuburaya dan mampu memberikan solusi yang positif untuk masyarakat, termasuk beragam masalah kesehatan lain yang dialami masyarakat Kuburaya.